Intro Psikolog Lita Gading menyebut Rizky Bilar bisa saja melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang lebih parah lagi kepada Lesti Hal tersebut disampaikan Lita Gading saat menjadi narasumber di Tram 7 Mulanya pembawa acara Fit Rafi Ahmad bertanya kepada Lita Gading terkait kemungkinan yang terjadi dalam rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar Sekedar informasi, meski sudah terbukti melakukan KDRT dan berselingkuh, Rizky Bilar tetap dimaafkan oleh Lesti Lesti kejorah bahkan mencabut laporan di Polres Metro Jakarta Selatan Kalau menurut psikolog Nick, sekarang kan Lesti sudah mencabut gugatannya Kedepannya kira-kira gimana? Kalau mereka bersatu lagi apakah mudah? Atau bagaimana? Ucap Rafi Lita Gading menyebut Rizky Bilar bisa saja merasa jarah dan merubah pola pikirnya Mungkin dengan laporan polisi kemarin akan menimbulkan efek jarah Semoga dia berubah pola pikirnya, ucap Lita Gading Karena pola pikir tersebut akan kita aplikasikan ke diri kita Aduh gue gak mau nih kejadian seperti itu kalau dia sadar imbuhnya Akan tetapi, tak menutup kemungkinan Rizky Bilar justru akan bertindak lebih keji kepada Lesti Hal tersebut terjadi karena Rizky Bilar di mata Lita Gading memiliki karakter yang emosional dan temperamental Menurut Lita Gading, karakter seseorang tak akan bisa berubah Mendengar analisa Lita Gading, Irfan Hakim sampai tersentak Lita Gading lalu menjelaskan Rizky Bilar juga bisa saja memendang dendam kepada Lesti Karena merasa telah dipermalukan Karena apa, ini kan dipublis, ada rasa malu, dendam dan sebagainya Bisa saja gue mengintimidasi anak lo Lo berada di ketik gue, kata Lita Gading Bisa terjadi, bisa tidak, celotuk Irfan Hakim Lita Gading kemudian juga menganalisa ekspresi Rizky Bilar Saat ia ditampilkan polisi memakai baju tahanan di Polres Metro Jakarta Selatan Berbeda dari tahanan pada umumnya, Rizky Bilar justru menunjukkan ekspresi marah Ini biasanya orang dalam tahanan ingin dikasihani Tapi dia emosi, ucap Lita Gading Ekspresi emosi dan marah, marah loh ini Emosi mata naik, ini marah Dia menunjukkan egocentrisnya masih tinggi Ini adalah visual yang keluar Dia marah karena merasa dipermalukan Gengsi dia turun, mudah-mudahan jadi efek jarak Tapi ya, imbu Lita Gading sambil tertawa Seperti yang kita ketahui Pedang dud Lesti Kejora akhirnya memaafkan suaminya Rizky Bilar Dan memutuskan untuk mencabut laporan soal kekerasan dalam rumah tangga Atau KDRT Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan tekan tombol loncengnya